Assalamualaikum semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara yaitu cara mengecek sebuah dioda internal pada adapter ataupun power supply pada umumnya adapter ataupun power supply memiliki sebuah casing yang sangat sulit dibuka dan ketika membukanya akan kemungkinan untuk merusak casing tersebut disini saya akan mencoba membagikan cara mengecek dioda sekunder pada adapter tersebut pada umumnya jika sebuah adapter ataupun SMPs untuk dioda sekunder yang jika mengalami kerusakan akan kemungkinan tegangan disi outputnya tidak terlalu stabil atau mungkin arus outputnya tidak terlalu kuat jika dioda sekunder tersebut dalam keadaan setengah rusak disini saya memiliki adapter dengan merek HP dengan tinggalan untuk 19V untuk alat yang dibutuhkan adalah adapter yang akan diukur dan juga multimeter untuk multimeter disini multimeter digital bisa juga menggunakan multimeter analog sebelum melakukan pengukuran kalian harus pastikan tidak terdapat tegangan input ataupun tegangan output tidak mengeluarkan tegangan sedikitpun atau bisa dikatakan 0V harus dipastikan tegangan output dalam keadaan 0V caranya dengan sortkan antar terminal positif dan negatif untuk mengusungkan tegangan selanjutnya adalah putar selektor ke arah dioda jika sudah hubungkan ini adalah prop merah terhadap negatif power supply dan prop hitam terhadap positif terminal power supply oke terbalik ketika bunyi buzzer ialah sedang mengusungkan nilai muatan kapasitor terbaca 0,185 yang menandakan bahwa dioda disini saya rasa cukup baik agar tetapi nilai yang sangat baik adalah senilai 600 0,200 hingga 0,600 untuk nilai terendah adalah 0,100 jika dibawah itu akan menyebabkan dioda short ataupun berhubungan atau terhubung pada umumnya pada power supply memiliki dioda kurang lebih seperti ini bentuknya dengan tipe packaging TO-220 disini dioda dengan seri MBR MBR F10100 CT 10 hampir 100V dengan 2 buah lambang dioda dengan common onoda dan sampingnya adalah katoda dan juga disini terdapat dioda ultrafast dengan merek STH 856D dengan 2 buah kaki dengan kaki kiri adalah anoda kaki kanan katoda untuk cara pengecekan ini sangat mudah jika dibandingkan dengan cara membongkar power supply untuk power supply umumnya bentuknya pada masing-masing power supply berbeda agar tetapi jika kalian memiliki power supply dan ingin mengajak diodanya cukup dengan cara tadi yang paling mudah begitu pula untuk charger hape ataupun yang lainnya untuk penggunaan dioda secondary adapter ataupun for supply menggunakan dioda ultrafast ataupun high speed berbeda dengan pada input aclnnya dia hanya menggunakan dioda biasa atau dioda low frequency jika kalian ganti dengan dioda low frequency pada bagian output transformator high frequency akan menyebabkan dioda tersebut entah pecah atau mungkin panas akan tetapi tidak akan mengeluarkan tegangan DC walaupun mengeluarkan kemungkinan akan merusak multimeter dikarenakan pada multimeter pada ring AC hanya maksimal kurang lebih 1kHz oke kurang lebih seperti itu cara mengeceknya kurang lebih terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat